Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sekedar mengawali saja biar memancing biar memancing yang lain untuk bertanya tadi sebelumnya perkenalkan saya Iing bagi pertanyaan saya tadi Buya menyampaikan soal ideologi khilafah yang itu ternyata sejak detik pertama Rasulullah wafat saja sudah menjadi persoalan nah di Indonesia hari ini terjadi gonjang-ganjing itu adalah salah satunya karena berkembangnya ideologi khilafah yang dipaksakan untuk diterapkan di negara kita tetapi pemerintah sudah mengeluarkan keputusan salah satu organisasi saya tidak mau sebut namanya yang mengusung ideologi khilafah itu sudah diharamkan atau dibatalkan pertanyaannya kalau organisasinya sudah dilarang sudah diharamkan tetapi ternyata orang-orangnya ini tidak pernah ditangkap beda dengan PKI kalau PKI jelas organisasi terlarang dan orang-orangnya juga ditangkap saya hanya meminta pendapat Buya kira-kira apa yang harus dilakukan oleh negara atau aparat keamanan agar persoalan ini tidak berlarut-larut atau apakah harus ditangkap diadili atau dibiarkan saja begini ini ngatur negara ini bukan kayak ngurusin anak sendiri saya pada selentiknya akan ditampakkan ya gak bisa kita negara kebangsaan kita sudah abad 21 negara demokrasi gak bisa nangkap-nangkap orang semacam itu iya kan seperti itu jadi beginilah supaya kita tahu ini ada tentara, ada polisi cara kerjanya beda betul gak Pak? polisi mengatasi uruhara taburan lah namanya amat lapor lapor mati 30 luka berat 300 lapor rumah terbakar 300 ya kan gitu udah kami gebukin semuanya bukan bangga polisi laporan korban banyak saja sudah kami habisin semuanya ya dipecah begitu betul gak? beda kalau tentara laporan benar instalasi militer musuh kita hancurkan kapal selamnya kami hancurkan yang baca 300 kami hancurkan semuanya semakin banyak musuh dihancurkan naik pangkat kalau polisi dipecah ya dong dan kita sudah civil society ini sudah gak bisa nanggap orang sembarangan dong nih kalau kita baru menduga orang itu akan melakukan kejahatan bisa ditangkap gak Pak polis ya? ya gak bisa dong nyolong aja dulu kalau belum ya gak bisa gak ada betul gak begitu? nah sekarang orang yang HTI mereka pernah melakukan apa? membunuh orang ngebom orang ya kan? gak bisa ideologi itu dijadikan alasan seseorang itu dimasukin penjara di tangkap gak bisa jadi demokrasi dong iya dong kalau manusia itu nama human rights itu hak asasi manusia itu dicuntung ting oleh dunia ini kita dikeropok dunia iya nantinya seperti Saddam Hussein dikantung kadhafi dibunuh semuanya kan begitu karena mereka dunia melihat ini melanggar hak asasi manusia gak bisa dong iya kan gitu jadi artinya bahwa kalau kita masih menduga itu nah makanya saya ingin cerita di dalam Al-Quran cerita Nabi Hidir itu kan ngajarin Nabi Musaya ada anak kecil dibunuh Nabi Musayanya jiret-jiret kenapa dipunuh tadi kan syaratnya gak boleh nanya tapi kamu kan gak kuat kan yaudah dia maafin dia ada lagi kapal orang dibolongin gitu gimana sih kemudian dari tembok miring didandanin karena di bawahnya ada harta karun punya anak yatim ini kan cerita-cerita dalam Al-Quran itu juga gak paham orang itu sekarang dibenarkan gak anak ini dibunuh kata Nabi Hidir kan gitu karena ini nanti besarnya bakal jadi penjahat akan menyiksa orang tuanya supaya karena orang tuanya orang baik orang soleh maka anak sebelum besar maka gue bunuh saja secara hukum bisa gak orang diduga akan nyolong terus ditangkep dulu yang gak bisa lalu ayat ini untuk apa nah itu makanya ayat ini untuk siapa ini ayat masih berlaku masih relevan sampai saat ini tapi siapa bukan tentara bukan polisi bukan pemerintah artinya bukan menteri ini adalah ayat ini bisa dipakai oleh kepala BIN Badan Intelijen Nasional dipelajari gerak keriknya dipelajari kegiatannya ya sudah merakit bom segala macam ideologi tersebut nah ketika ini sangat membahayakan yang nantinya bisa menghancurkan negara habisin aja tapi asal jangan ketangguhan lho pak nah ya iya dong nah itu kan disitu terjadinya dan kapal ini dibolongin kenapa ya dalam Islam ini kan karena ada perompak kalau tidak dibolongin dirompak orang jadi diselamatkan ini kita juga sama dalam mengelola negara apa yang bisa kita selamatkan kita selamatkan dong betul enggak yang ketiga mempertahankan tembok ada harta karun untuk anak hati itu artinya kita mengelola kekayaan negara juga harus menghitung anak cucu kita makanya dari mana yang dihabisin semua dong betul enggak betul enggak begitu ya iya gimana lagi ini memahami alkohol saja enggak jelas enggak jelas dikiranya dongeng itu enggak itu filosofis banget maknanya nah makanya jadi yang baik itu itu adalah saya sendiri dulu pas jaman Pak Harto juga saya ditanya tentang Pancasila eh Pancasila itu ideologi enggak bisa dipaksakan terutama silapa enggak bisa dipaksakan siapa yang bisa maksa negara ini dan bagaimana salah memaksanya ya pasti bukan maksa dong artinya gitu jadi Pancasila ini harus menjadi satu ideologi yang kira-kira diyakini bukan dipaksakan makanya munculnya penataran-penataran kan seperti itu diyakini itu bukan bukan dipaksakan itu persoalannya jadi artinya bahwa yang bagus gimana jangan ditangkap dong kecuali kalau sudah melakukan makar melakukan baru ditangkap belum ada ya kita nah yang ada dibina makanya perlu ada dialog kebangsaan saya sudah mulai dengan diri saya sendiri di Cirebon di Majalengka di Indram belum Pak Harto disampaikan Pak Harto ada dialog kebangsaan gitu perlu juga itu masa jagatnya wong sejen yang kebangsaan jagatnya tak beli betul enggak iya artinya kita pemahaman bahwa kita syukuri negara kita negara Pancasila negara bukan negara agama tapi negara bertuhan eh kurang seberapa lagi umat islam di negeri ini masjid-masjid diurusin madrasah diurusin betul enggak orang haji diurusin apalagi yang penting tinggal kamu implementasikan keyakinanmu dengan nyaman di negeri ini kok susah banget siapa yang bilang islam harus dipaksakan semua umat islam manusia sedunia suruh masuk islam ini kan salah paham hadisnya apa aku diperintah untuk memerangi manusia supaya mereka mengatakan mengucapkan la ilaha ilallah maksudnya umat islam itu dapat tugas dari Tuhan untuk mengislamkan manusia sedunia eh bu tau enggak islam itu sampai sekarang adalah agama minoritas di dunia ini percaya enggak enggak bukan 8 miliar manusia umat islam hanya 1,5 miliar itu pun beberapa sektor di dalamnya yang saling berperang yang hendaknya kita sebagai umat islam harus malu dong bayangkan orang Hindu enggak ada perang saudara betul enggak orang Buddha enggak ada perang saudara ya kan agama Shinto enggak ada perang saudara agama Yahudi enggak ada perang saudara Nasraun yang enggak ada dulu pernah antara protestan tapi mereka sudah rekonsiliasi sudah selesai umat islam sampai sekarang saling perang malu enggak yang mengklaim sebagai agama persatuan bercerminlah kita umat islam semacam ini kita perbaiki diri kita sendiri jangan mengklaim anda hebat iya kita perbaiki sekarang yuk bisa enggak kita mengerti pertengkaran jadi ya caranya nanti nanti salah lagi masa orang-orang yang waktu ditangkup itu itu kan pikiran mereka jadi gimana kita bina kita dialog dengan mereka sebab begini idealisme saya orang punya gagasan punya gagasan kalau iya gagasan anda akan lebih baik dari yang sekarang yuk kita bicarakan dan jangan bereksperimen secara langsung dikulirkan masyarakat obat saja disuntikannya itu ke binatang dulu dong betul enggak ketek dingin aja langsung manusia termasuk juga pendidikan ini kurikulum sebelum dikulirkan coba dibikin eksperimen dulu 4-5 sekolah SMP atau madrasah silahkan dievaluasi ketika hasilnya bagus baru digulirkan jangan langsung dipakai begitu sama seperti juga ya obat-obatan pendidikan apalagi politik mau dikorbankan bangsa ini saya tidak melawan pendapat MUI yang mengharamkan bank konvensional ya tetapi saya mau berdebat yuk kita bicarakan masa urat dipotong ya mati manusia saya tahu bank konvensional diciptakan oleh mereka bukan orang islam tapi kita harus objektif bahwa dunia dengan sistem perbankan konvensional mampu menjaga stabilitas mampu membangun kemanusiaan dan kemajuan yang luar biasa kalau anda punya konsep islami yang lebih hebat lebih adil lebih silahkan buktikan betul enggak itu persoalannya jangan ini diharamkan ini belum ada yang bank syaranya belum ada di kesempatan belum ada belum terjangkau dan juga ketika hutan juga kredit juga menghitung bunganya sama juga hanya beda istilah aja kayak orang belajar seksologi malu menyebutkan namanya tuh pakai bahasa inggris iya padahal barangnya sama ini namanya penis pasal jauhnya apa mumpuh barangnya sama hanya beda nama aja ya kan ini apa ini klitoris ini major labia ini minor labia ini crotch ini vagina vagina barangnya makunikung ya kalau di bank konfesional namanya deposito kalau di bank syaranya namanya wadiah kalau ini namanya bunga namanya musyaroka ini namanya lising ini namanya ijarah al-muntahiyah bittam beda istilah saja ya dong jujur aja saya setuju kalau memang ada sistem perbankan yang lebih adil yuk kita bangun bersama tapi jangan yang ada jangan di halamkan dulu kebutuhan masyarakat jangan diharamkan dan yang berhak mengharamkan hanya Allah manusia kiai gak boleh mengharam-haramkan paham gak yang bisa mengharamkan hanya Allah karena putusan haram itu hanya putusan Allah ini saya jelaskan lebih jelas hanya putusan Allah nabi saja tidak boleh mengharamkan begitu mengharamkan ditegur ya ayuhan nabi yulima tuharimu ma'ahal Allah wahai nabi kenapa berankau haramkan jadi saya hanya narasumber gitu maksudnya jadi maksud saya coba mereka itu kita kan ada lembaga pengamalan Pancasila coba kita bikin dialog mereka kita hilangkan saling curiga ini kita dialog pada mereka kalau memang anda punya konsep yang lebih hebat anda menjamin 10 tahun ke depan Indonesia akan menjadi super power sitobusiasi pidato politiknya jelas pendidikannya ini ekonomi gini pertanyaan begini kesehatannya begini ini semuanya jelas siapanya mangga silahkan kita uji jangan ngayal dong jangan begitu jangan asal itu macam itu makanya nah tetapi ketika umat islam itu sendiri saya merasakan seorang begini Buddha Teresa meninggal dunia sama Lady Di pada tahun yang sama saya menyatakan bela sungkawa merasa kehilangan tokoh dunia saya dikecam saya dikecam kiasa kun kayak kurang pegawian nangisi wong kapir saya bilang eh ini orang hebat seumur hidup dia tidak pernah menikmati hidup ini menimang-nimang anak yang menderita ya tapi kan nantinya di neraka gak ada urusan neraka siapapun di dunia agamanya apapun warna kulit apapun ras apapun suku apapun kebaikan harus kita apresiasi dengan baik dong segimana lagi ya kalau islam seperti ini saya curiga jangan-jangan anak cucu kita ini di zaman milenial melihat islam seperti ini akan ditinggalkan islam oleh mereka percaya gak iya dong masa nah itulah persoalannya jadi tidak perlu ditanggapin kalau dilarang itu kan seolahnya ormasnya sebagai apa sebagai tindakan administrasi tanpa tanggapan kan gak boleh dong ngepor sembarangan itu alasannya kan begitu polisi juga masuk rumah orangnya gak boleh bayar usah ada izin ya ada pengjilan meledak gak boleh dong itu hak keprevase harus dihormati tetap aja silahkan kita berideologi silahkan kalau ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan ditanggap gak ya enggak dong masa ditanggap itu tugas kita gitu nah oleh karena itu makanya Indonesia sudah cukup baik karena sebetulnya jangan menuduh negara kita negara sekuler ya dulu teman saya Nur Khalid Majid juga pernah serbud serang pernah dituduh sebagai tokoh sekulerisasi sekulerisme eh sekuler itu sudah mulai sejak zaman dahulu ketika raja-rajanya Mu'tazila ahli sunnah digebugin ketika rajanya ahli sunnah digebugin teman-teman yang ngeresah mereka para para ulama di Irak di Baghdad waktu itu Daulah Abbasiyah mereka datang kepada raja Tuhan Raja Anda ini raja nggak ngerti agama nggak usah ngurusin agama kamu ngurusin perang ngurusin uang ngurusin keamanan itu tugas negara agama urusannya ulama kalian umarok sejak itu sudah ada pemisahan kewenangan antara ulama dan umarok sampai sekarang kita mengandut ulama dan umarok apa itu bukan sekuler iya jadi ya tolong Pak tentara nggak usah ngurusin agama nggak paham saya ngurusin ya kan gitu jaga keamanan kita keselamatan bangsa kita urusan sholat bapak rokok urusan kita itu mah masalah akhir segala macam jadi sudah ada seperti itu jadi ya sudah lah kita 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 ke depan hindari tindakan tindakan kekerasan apapun apakah pemerintah kepada rakyat atau rakyat kepada pemerintah atau golongan coba kita buka forum dialog kita yuk kita berdialog makanya Allah juga mengatakannya wasya wir humfil amri azaz bermusawarat itu saja kira-kira makanya makanya